Genjot pemasaran produk agar lebih dikenal masyarakat melalui retail modern. Para pelaku UMKM ikuti pelatihan strategi peningkatan kualitas produk. Untuk mendorong usaha mikro kecil menengah naik kelas, puluhan pelaku UMKM di kota Pekalongan mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagai bentuk menggenjot pemasaran produk agar lebih dikenal masyarakat melalui retail modern. Pelatihan tersebut digagas oleh pemerintah kota Pekalongan bekerjasama dengan PT Indomarko Prisma Tama atau Indomart berlangsung di Ruang Jelamrang Sedda, Kota Pekalongan, Senin 20 November. Melalui pelatihan ini, para pelaku UMKM juga berkesempatan untuk menjual produknya di gerai-gerai yang tersedia di Indomart di kota Pekalongan yang saat ini sudah ada 23 outlet. PLT Kepala Dindakop UMKM Kota Pekalongan, Supriyono menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM yang produknya sudah terdaftar perizinannya di DPMP TSP, baik sudah diurus nomor induk berusaha, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Dalam kegiatan ini, Pemkot bersama Indomart juga menyerahkan gerobak UMKM bagi peserta yang beruntung dan juga timbangan untuk semua peserta. Yang kita tampilkan, yang kita undang ini adalah UMKM kuliner atau makanan minuman itu adalah yang terdata di DPMP TSP. Jadi data yang ada di sana itu NIP, Perindekop Usaha, dan SBP ERT yang sudah mendapat rekomendasi dari Kesehatan. Pasti itu Dinas Kesehatan sudah mengecek dan menguji. Nah mungkin yang perlu nanti ke depan ini, makanya hari ini kita ngundang dari E-Qin, Yusdur, untuk supaya bisa memandu produk halalnya. Jadi kehalalan itu tetap nanti bisa dimasukkan ke produk yang nanti akan kita ke depan. Pelatihan kewirausahaan ini disambut baik oleh Nurma yang merupakan salah satu pelaku UMKM yang menjadi peserta. Ia juga telah mempersiapkan segala hal yang bisa mendorong produknya agar bisa meningkat penjualannya. Yang penting perizinan semuanya sudah dilalui. Jadi biar masyarakat juga tahu kayak misalnya kalau di PRT halal gitu. Jadi kayak konsumen membeli pun sudah pasti ada persyaratannya sudah mengundi gitu. Jadi konsumen itu beli pun tuh nggak setengah-setengah gitu. Udah yakin nih itu. Perutunya itu berarti udah terjadi. Irval Febriani, Batik TV, melaporkan.